Hampir satu bulan kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Soehartini dan Amalia Mustikaratu di Subang, Jawa Barat. Namun pihak kepolisian belum mengungkapnya. Meski begitu, polisi telah mengalami beberapa kemajuan di antaranya hasil laboratorium forensik yang telah keluar. Selain itu, warga juga menggelar doa bersama dengan harapan pelaku pembunuhan segera terungkap. Selama kasus ini bergulir, suami sekaligus ayah korban bernama Yosef sudah ditanyai sebanyak tujuh kali. Hal itu membuat Yosef merasa kelelahan dan ingin segera kasusnya selesai serta bisa melakukan aktivitas normal. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya bernama Rohman Hidayat. Yosef juga menyebut sangat risih dengan asumsi liar masyarakat yang menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan. Terbaru, hasil laboratorium forensik Mabes Polri telah keluar. Ada pun hasil forensik meliputi sidik jari dan identifikasi DNA, evaluasi cairan tubuh, hingga penentuan senyawa seperti obat-obatan atau bahan kimia berbahaya lainnya. Sebelumnya, sejumlah anggota keluarga terdekat seperti Yosef, istri mudanya, Yoris, dan keluarga lainnya telah melakukan tes DNA. Kabit Humas Pol D. Jabar, Kombes Pol R. D. Achaniago mengatakan, kini hasilnya masih dilakukan pengembangan dan analisis. Dikutip dari tribun Jabar.id Jumat 10 September 2021, nantinya bila sudah selesai dianalisis, sejumlah saksi akan dipanggil lagi untuk kepentingan pencocokan. Hampir satu bulan kasus bergulir. Warga Jalan Cagap, Subang, Jawa Barat menggelar doa bersama. Doa bersama dilakukan untuk mendoakan dua korban, yaitu Tuti dan Amalia. Selain itu, juga untuk mendoakan polisi agar lebih mudah dalam mengungkap kasus ini. Anak sekaligus kakak korban, Yoris, tampak tak bisa membendung air mata sejak doa bersama dimulai. Ia bahkan meminta pelakunya dihukum mati bila nanti telah ditangkap. Sementara itu, suami sekaligus ayah korban, Yosef, tak tampak dalam acara tersebut. Keberadaannya menjadi pertanyaan banyak pihak, termasuk keberadaan istri mudanya berinisial M. Terkait hal itu, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, mengatakan Yosef berada di rumah adiknya tanpa ditemani istri muda. Demikian informasi di Hot Topic kali ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!